Assalamualaikum, Kang Beben dari Beben TV Ribbon Semoga apa yang disampaikan melalui informasi-informasi pada masyarakat Bermanfaat dan terus doakan sosialisasi untuk kebaikan Assalamualaikum Wr Wb Halo Assalamualaikum Mas Broya Welcome back to channel Youtube yang paling madep Beben TV Ribbon Setelah kemarin Mang Beben di konten yang 2 hari berturut-turut Upload hari pertama dan hari kedua pembangunan Kandang pila Mang Beben ya Nah ini Mang Beben kemarin pas hari ketiga sama empat Itu gak upload Mas Bro, gak bikin konten Nah sekarang di hari kelima Mang Beben baru mau liatin ke Mas Bro semua ya Progressnya udah sejauh mana Jadi check it out aja, jangan kemana-mana oke Di vlog deh, kamarnya asup kita na youtube Aduh, mas jatuh ayah nih ngajik Asup Asup Om Asup 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 Aduh Asup kanan vlog Ikut tenar di sedogi Aih, gila Gaya Gaya Tuh Mas Bro ini apa Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pake Kalau misalkan ada yang mau pesan ini Ikutin menunya Mang Beben ngasih makan ke doginya Bisa ya Mas Bro sekarang Alhamdulillah Lagi pemasangan atap ya Terus itu juga Saung kenangan sedang dibongkar ya Soalnya ngalangin Ngalangin Nah ya si Om Semangat 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 udah di kopian Udah Aman Tuh ini lihat dari atas ya Tuh Dilihat dari atas Ini juga gede banget Mas Bro Kandangnya Jadinya Ternyata jadi gede banget Oh ini nih yang ngirim Semen Tadi katanya kayak Kayaknya bakal kekurangan Sip Om Ah mantap Ditumpuk di itu ya Om Ditumpuk di Nutilasna Itu di itu Om Mun Oke Mas Bro ya Ini saungnya udah Atapnya udah dibongkar Sama si Mang Ogan ya Sekarang ini tinggal Giliran Mang Beben Kenangan-kenangan Perpisahan sama Saungnya Kita salam dari Binjaikun ya Jangan kayak si Gondrong kemarin Salam dari Binjaik Gak jadi Malah kenalnya Tai ya Oke check it out aja Oke Mas Bro Sekarang kita coba Salam dari Binja ya Kita hancurkan Salam dari Banjaran Ada Alah Ancur mas Bro Bismillahirahman yoatti Khusira Khusira Sini pernah Asuka Mas Mas Apas Khusira 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 Dini ngeri buang rumahnya lemah dong tinggal di kurang bahan-bahan wah babali mas bro ya ini nih sekarang ini udah di hari kelima kandang dogi mangweben ini udah setengah jadi ya udah setengah jadi ini terus ini ada si mangatepnya lagi apa lagi molester ini teh ini lagi molester mas bro ya jadi ini rencananya tuh kandangnya itu nanti dipolester semua ya jadi biar dogi-dogi tuh enggak apa enggak murudul nanti temboknya ya temboknya biar enggak murudul terus ini alhamdulillah eh atap bajaringannya udah kepasang sampai ujung terus asbes juga udah naik jadi mangatep mohon kepanasan nah ya itu sisa hebelnya sisa bajaringannya tuh terus ini juga udah dirapihin ya itu ayah sahadih kemana wae nah mas bro ya jadi ini udah dirapihin udah rapi terus nanti mungkin 12 bertahap ya nanti dikerjain semuanya dipolester tuh atapnya udah madep ini mas bro jadi udah mau kehujanan lagi ini tuh cuman ini kayaknya harus beli lagi soalnya tercukup tuh ya nggak cukup harus beli satu asbes lagi ini padahal udah masang 13 asbes yang panjangnya 3 meter ya kandangnya mewah Alhamdulillah ya nah terus ini juga saw udah dirobohin tadi udah disalam dari binjaiin tadi ya itu tuh kandang dogi-dogi memang bentu ada masih ada masih agak sedikit papalatak di belakang sini ya doginya masih belum dimasukin nah ini nih udah dirapi-rapilah Alhamdulillah cuman nanti rencananya nah ini kan masih molosbong nih Mas bro ya masih kesana kelihatan belum ada batang nanti rencananya ini nanti dari sini sampai ujung sana itu mau ditembok lagi kayak gini terus dibikin kandang lagi ya nggak tahu empat nggak tahu dijadiin tiga kandang lah jadi nanti ngejejer kandang ke sini nanti kandangnya hadap-hadapan ke sini sama kesini hadap-hadapan berarti nanti Mang Beben tinggal mikir mau bikin saung buat nongkrong dimana ya tuh lumayan ini udah habis ya lumayan Mas Bro Alhamdulillah ini berkat doa dari Mas Bro semua ya tuh ini hari kelima ini termasuk cepat ya pengen kerjaannya termasuk cepat mudah-mudahan aja ini berarti kalau misalkan nanti ini udah beres tinggal Mang Beben mikir buat ralis besinya Mas Bro ya Nah ini nanti nanti yang di belakang sini nih buat sementara dijadiin dulu buat suluh ya buat buat kayu bakar tuh tuh ada sipilo semuanya ini ini tuh berarti delapan kandang rencana ini nanti dari sini nyampe sana berarti enggak tahu tiga enggak tahu dibikin jadi empat kandang kurang lebih 12 atau 11 kandang nah ini nih Wih Alhamdulillah ini tinggal di aci-aci aja nih Nah terus nanti di belakang itu nanti ini bawahnya dipelur ini nanti bawahnya dipelur terus di belakang itu tuh yang udah dibolongin itu nanti dibikin buat pembuangannya nah jadi nanti dari satu kamar ke satu kamar lain tuh nyambung ngebersihinnya ya jadi nanti dibikin kayak tanjakan dibikin kayak tanjakan Mas Bro ya doakan ajalah semoga ini semoga dilancarin semuanya ini baru hari kelima ya hari kelima mudah-mudahan nanti di eh Oh ya hari kelima soalnya pengerjanya dari hari Jumat Jumat Sabtu minggu libur Senin Selasa Rabu tuh mudah-mudahan Kamis-kamis Jumaah ini udah beres semua dipelester tinggal di terbagus-bagus lah di minggu ini mudah-mudahan beres dipelester semua beres di ini juga bawahnya jadi tinggal nanti mikirin besi naik besi naik mahal ya soalnya kan aja Mas Bro tukang lasna Hai jadi nanti makan dan mang beben ya Alhamdulillah jadi rada-rada mewahnya enak buat si gondrong nongkrong tuh kalau misalkan nyurik bocil nah ini teh sengaja Mas bro sama mangobente ya ini kan masih ada space nih Nah di sini ini rencana ini nanti mau dibikin ruangan buat si gondrong kalau misalkan ada penculikan 날isil langganan tuh obeng ah kacau-kacau ya jadi Jadi nanti berarti Ya disinilah Nanti dipikirin ini mau dijadiin apa nih Tuh Ya Ini tadi polester di gini gini Ini cuman yang jadi per Ini nanti depannya mau di gimana ini Biar makin madep lagi mas bro Jadi mas bro ya Pokoknya mah hatuluhun banget Buat semua yang udah doain mang beben Apa Yang udah bantu doa Yang udah bantu support Ngingetin mang beben Buat bangun kandang Alhamdulillah sekarang Apanya Bisa terrealisasikan Pokoknya mah hatuluhun Padag Jangan lupa buat terus Pantengin youtube mang beben Nonton terus mang beben Kalau ada iklan jangan di skip Terus kalau misalkan mau ada yang nyumbang Mau ada yang nyumbang besi Ada yang nyumbang Semennya Ada yang nyumbang duit Nah wih mang beben menerima pisana tuh ya Kok mau sanggung ya Tuh soalnya ini di belakang tuh Itu masih banyak PR Rencana mah kedepannya ini juga Nggak dibikin tanah kayak gini ya Rencananya tuh Kalau ada biayanya mau di Mau dipelur semua nih depan ini tuh ya Jadi kalau misalkan nanti ngeluarin dogi Pas hujan atau apa tuh Nggak becek Jadi pokoknya pantengin terus Nanti mang beben bakalan update lagi Posisi kandangnya nanti Udah sejauh mana ya Besok nanti mang beben upload lagi Jadi mudah-mudahan nanti Apa Desain kandang mang beben ini Bisa menjadi inspirasi Mas bro semua Kalau misalkan nanti ada yang Mau bikin kandang juga ya Bisa ngikutin Kayak mang bebennya Ini teh Terus biak sabarannya Udah abis mungkin Sekitar 12 jutaan lah Baru nyampe sini teh Dan ini teh kayaknya Masih kurangnya paknya Masih kurang gesiknya Kemungkinan nanti Nambah pasir sama nambah semen Dan belum Besik nak ya Kurang lebih lah untuk 8 kandang ukuran 2 meter kesa meter setengahnya pak 2 meter kesa meter setengah teh 8 kandang tuh Ya budget sekitar 20an lah mas bro Jadi pokoknya jangan lupa Buat di like di komen di share Sama di subrek Kalau ada iklan Jangan di skip oke Hatun Nuhun